Mau pemain-pemain ini Jumawa ya Tapi bentar Pak, tadi bagus katanya Pak Pertanyaan Ya bagus Jadi semua orang Jangan terlena Hilangkan yang namanya X Liga 1 Atau mana Begitu masuk ke SMS Darahnya bukan merah lagi hijau Harus berjuang bersama SMS Sampai jumpa Oke Sikamal2TV Tadi wawancaranya udah dengan orang-orang luar biasa juga Dengan Pak Kodrat ya Jadi sekarang ini Yang komen-komen katanya Ah bohong tuh gak mungkin ada pemain Liga 1 Yang datang tanggal 3 Februari 2020 Nah ternyata beliau nih Manager kita tidak berkata dusta Dan tidak pepesan kosong Bahkan ada pemain yang kalau di Instagram tuh Lagi heboh Oh kayaknya dia Ke Solo nih Ke Solo Ternyata bisa kita begal Itu gimana cara mainnya tuh? Memang udah katanya nih Pak Ya informasinya Gimana Pak? Gimana Pak? Ya sebelumnya kan kita sudah ada komunikasi Ya Ya Dalam berkomunikasi itu kan ada seni Ya Itulah orang Medan Pak Artinya sebelum Ya sebelum ada janur atau pita Ya Sebelum ada janur kuning itu kan masih bebas Masih teko gak ya? Masih Sampai dia kontra ya Kalau dia kontra kita juga gak mau ya Melakukan yang elega-elega Ya Ya Karena ketua dan pembina kita melarang Jadi kan kita yang resmi Ya Ya itulah seninya Bagaimana yang dia sudah di Persebahi Solo Ya Tapi artinya kan gak bisa dimiliki mereka Betul Ini tadi Bagaimana dia mengambil artinya Sumpah bisa main ke SMS Iya Ya 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 ternyata hari ini dia bisa adil Tentangan kontrak Siap Kalau untuk Roymi sendiri Pak Memang udah habis kontrak di Persebahi ya Pak? Sudah tanggal 31 Januari Sudah habis ya Tapi makanya Bapak kemarin Agak buat surprise ya? Ya gak buat suka Siap Siap Dan mungkin tanggal 15-16 juga Nanti kan ada juga Liga 1 yang kemari Ya iya iya Yang anak medan juga kan Nanti dulu biar terkejut lagi Ya Jadi Sesuai dengan target yang diamanakan ke kita Dan harapan masyarakat Sumatera Utara Iya Pak Liga Kita harus ke Liga 1 lah Ya Dan gini Pak Tentunya manajemen juga ada bersiap Pak Karena bukan apa-apa Maksud aku gini Pak Ini kan bisa dikatakan mungkin PMS Medan untuk Liga 2 nya udah kayak dream team nih Pak Dream team Karena udah banyak sekali memain Liga 1 disini Yang Liga 1 nya juga Mohon maaf bukan Kalau kata orang Medan bukan kaleng-kaleng nih Pak Ya iya Ada Rahmat Ada juga keeper juga yang bisa dikatakan Apa ya Spiderman nya Medan Segala penalti bisa ditepis beliau pada saat itu kan Gimana nih Pak? Persiapan untuk Dari manajemen ke ini Supaya jangan Ya kita takutnya kan Karena udah Ya kita tau juga PW juga Ya Mentarkan kita juara Ya Jadi kira-kira persiapan ada gak? Ketakutan kita Atau pengurus gitu? Ya bagus sekali Jadi gini Justru kita gak mau pemain-pemain ini Jumawa ya Tapi bentar Pak Tadi bagus katanya Pak Pertanyaan aku Ya bagus Ya bagus Jadi semua orang Jangan terlena Ya Pak Ilangkan yang namanya X Liga 1 Atau mana Begitu masuk PSMS Darahnya bukan merah lagi hijau Ya Harus berjuang bersama PSMS Ya 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 Jadi kita jangan terlena lagi Terlena masa lalu Terlena dari liga sekian-liga sekian Gak ada Jadi Memakai baju hijau Darahnya bukan hijau Ya ya Marwah dan martabat dipertaruhkan Siap Jadi kita mau Hilangkan itu Ya Berjuang Bersama-sama Jangan ada sedikit pun Menganggap bahwa kita ini lebih Ya 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 Jadi kita selalu ngomong kepada pelatih Pemain Kalian belum ada buktikan apa-apa Betul Buktikanlah sekarang Ya Begitulah Begitulah Pak ya Jadi intinya memang Bapak juga harus menekankan ke pemain Bahwasannya Ya jangan juga merasa Sudah menang belum bertanding Oh iya Siap Saya gak mau lagi dengar Itu liga satu Liga dua Begitu masuk ke PSMS Selesai itu Itu PSMS Ada kalian ada PSMS Siap Darahnya hijau Pak ya Hijau Kira-kira Kira-kira gitu Pak Ya dia Multipungsi lah Center back dan Landang bertahan juga bisa Tapi sudah Apakah dia anak share belawan Pasti Dia pemain inti Ya 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 Pernah juga di PSMS juga Pak Ya Mungkin Waktu junior kali ya 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 Oke Pak Oke Tapi Pak Boleh nanya satu gak Pak Tapi ini Karena memang aku Suka sama Roni Patail lah Pak Oh Itu gimana Pak Boleh gak cerita sedikit Karena masyarakat nanyakan Kenapa Roni Enggak Roni ya gitu Kira-kira memang Apakah memang tidak cocok dengan Pola main coach Atau memang gimana Tidak cocok harga atau gimana Pak Oh kita belum cerita harga Oh gitu ya Cuma kan kembali lagi Dalam bernegosiasi ini kan Kepercayaan itu Harus kita pegang Iya Pak Kita tidak nyalakan pemain juga Iya Tapi Masing-masing pemain ini kan Tingkat kepercayaannya beda-beda Iya ya Oh gitu Intinya Iya Iya Jadi satu sisi Contoh Iya Pak Dengan RH ini Ya kita juga kan Komunikasinya berbulan Betul-betul Nah jadi bukan Dari tahun 2016 Bukan semata-mata langsung Ini ya Sama kemarin Nah di tengah komunikasi ini Mungkin ada yang lebih Meyakinkan dia Kita tidak bisa juga Iya Halangi pemain itu ya Iya Jadi Kita harus hormati Iya Tapi Semata-mata bukan karena kualitas Atau kena harga Bukan Iya Tapi kembali lagi Ini masalah kepercayaan Yang mungkin si pemain itu Dalam tanda kutip Ya lebih Apa mungkin Lebih nyaman Iya Tempat tujuannya saat ini Siap-siap Jadi bukan Walaupun kalau gak salah Roni di Lamongan jadi Pak ya Iya Kalau saya tidak salah Oke Tapi jujurnya Kalau masalah harga Mungkin tentu Mungkin tentu ya Bisa yang diterima Kita ini bisa dua kali lipat Oh Jadi betul ya Liga dua rasa Liga satu PMS Medan kali ini Jadi harapan kita juga Jadi kalau Pak Ada gak ngomong sama Dengan Pak King Atau dengan Pak Kodrat Target nanti Penonton berapa sih Pak Ada gak kira-kira Kita siap-siapin ini Untuk target penonton Memenuhi teladan nanti Dengan rasa seperti ini Rasa PMS Saya minta Tunjukkan prestasi PMS ini Ya Saya sampaikan ke Pembina dan Ketua Ya Pak Bahwa PMS-nya harus bisa main cepat Ya Stamina dari menit pertama Menit sembilan dulu Gak pendol Dengan demikian Mungkin baru kita bisa Ngomong tenang penonton Oke Pak Tanpa prestasi Ya kita gak bisa Berat ya Siap Apalagi Medan memang gitu Sistemnya kayak Pak ya Menang Itu alang wajar Wajar ya Pak ya Siap-siap Oke Pak Mul Itu aja makasih banyak Pak Jadi aku mau bilang Makasih banyak buat Pak Mul Sudah menopati janjinya Kemarin akan memanggil Pemain-main Liga 1 Dan makasih banyak Pak Mul Mudah-mudahan PSMS bisa berlagak di Liga 1 Liga 1 kita belum pernah juara Mudah-mudahan juara Di tahun 2022 nanti Eh 2022 Amin Makasih banyak Pak